Kuku merupakan salah satu bagian yang sangat diperhatikan oleh para wanita. Sebab, kuku yang indah dan cantik akan menunjang penampilan. Hanya saja, tak sedikit wanita yang mengalami masalah pada kukunya. Salah satu masalah pada kuku yang sering dialami yaitu kuku berubah warna menjadi kusam kekuningan. Perubahan pada warna kuku tersebut tentu disebabkan oleh berbagai hal. Dan berikut ini beberapa penyebab kuku menjadi kusam kekuningan. Penyebab kuku kuning dan kusam Penyebab kuku menjadi kuning dan kusam bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit serius. Namun, tidak selamanya kuku kuning menunjukkan penyakit serius. Berikut ini beberapa penyebab kuku kuning dan kusam. 1. Jamur Jamur yang terdapat di bawah kuku akan membuat warna kuku Anda berubah. Kuku yang terinfeksi oleh jamur akan menjadi kekuningan dan kering, serta perlahan-lahan akan mengeluarkan aroma yang tidak sehat. Bau yang ditimbulkan disebabkan karena jamur tersebut merusak komponen kuku. 2. Sering memakai cat kuku Kuku yang sering dimenikur dan pedikur justru akan berubah warna menjadi kekuningan. Cat kuku yang Anda pakai bisa menjadi penyebab mengapa kuku berubah warna menjadi kekuningan. Selain itu, cat kuku juga akan meimbulkan beberapa bahaya cat kuku untuk kesehatan. Nah, jika Anda ingin melakukan perawatan pada kuku dengan melakukan menikur-pedikur, itu boleh-boleh saja hanya saja Anda perlu meluangkan waktu untuk kuku agar bisa bernafas. 3. Merokok Seperti yang kita ketahui, merokok memiliki efek buruk untuk kesehatan. Merokok bisa menjadi penyebab wajah kusam dan tidak bercahaya. Selain itu, merokok juga dapat mempengaruhi kuku Anda. Merokok akan membuat kuku Anda berubah warna menjadi kekuningan dan terlihat kusam. Itu merupakan beberapa penyebab kuku kuning dan kusam. Untuk mempertahankan kecantikan kuku, tentu diperlukan kera merawat kuku agar tidak kuning. Kera memutihkan kuku dengan bawang putih. Kera memutihkan kuku secara alami dan kera merawat kuku dengan bawang putih bisa dilakukan dengan beberapa kera. Anda bisa memilih kera yang menurut Anda paling mudah dilakukan sendiri di rumah. Berikut ini kami sajikan kera memutihkan kuku secara alami dengan menggunakan bawang putih. 1. Menggosokkan bawang putih pada kuku. Kera memutihkan kuku dengan bawang putih yang pertama yaitu dengan menggosokkan bawang pada kuku. Kera ini termasuk kera yang paling mudah dan sederhana. Yuk simak caranya di bawah ini. Pertama-tama silahkan siapkan bawang putih secukupnya saja. Kemudian, gosokkan bawang putih yang sudah Anda siapkan tadi pada kuku. Jika sudah, Anda bisa memilas kuku Anda sampai bersih. 2. Bawang putih yang sudah halus. Selain dengan kera digosokkan langsung pada kuku, Anda juga bisa menggunakan bawang putih yang dihaluskan sebagai kera memutihkan kuku dengan bawang putih dengan kera menghaluskan bawang putih. Untuk menghaluskan bawang putih itu sendiri Anda bisa melakukannya dengan kera diparut atau dicincang sampai halus. Setelah itu, aplikasikan bawang putih yang sudah dihaluskan pada kuku Anda dengan merata. Terakhir, bilas kuku Anda sampai bersih dengan menggunakan air. 3. Silam bawang putih. Selain digosokkan langsung pada kuku atau dihaluskan, Anda juga bisa memanfaatkan bawang putih untuk memutihkan kuku dengan dibuat silam. Penasaran seperti apa caranya? Yuk simak di bawah ini. Langkah pertama kali yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Di mana bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu, bawang putih secukupnya, air secukupnya dan botol kutek yang sudah tidak terpakai. Setelah itu, ambil bawang putih yang sudah Anda siapkan dan cincang sampai halus. Kemudian masukkan bawang putih ke dalam botol kutek sebanyak 1-4 botol. Penyebab kuku kuning dan kusam. Penyebab kuku menjadi kuning dan kusam bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit serius. Namun, tidak selamanya kuku kuning menunjukkan penyakit serius. Berikut ini beberapa penyebab kuku kuning dan kusam. 1. Jamur Jamur yang terdapat di bawah kuku akan membuat warna kuku Anda berubah. Kuku yang terinfeksi oleh jamur akan menjadi kekuningan dan kering, serta perlahan-lahan akan mengeluarkan aroma yang tidak sehat. Bau yang ditimbulkan disebabkan karena jamur tersebut merusak komponen kuku. 2. Sering memakai cat kuku. Kuku yang sering dimenikur dan pedikur justru akan berubah warna menjadi kekuningan. Cat kuku yang Anda pakai bisa menjadi penyebab mengapa kuku berubah warna menjadi kekuningan. Selain itu, cat kuku juga akan meimbulkan beberapa bahaya cat kuku untuk kesehatan. Nah, jika Anda ingin melakukan perawatan pada kuku dengan melakukan menikur-pedikur, itu boleh-boleh saja. Hanya saja Anda perlu meluangkan waktu untuk kuku agar bisa bernafas. 3. Merokok Seperti yang kita ketahui, merokok memiliki efek buruk untuk kesehatan. Merokok bisa menjadi penyebab wajah kusam dan tidak bercahaya. Selain itu, merokok juga dapat mempengaruhi kuku Anda. Merokok akan membuat kuku Anda berubah warna menjadi kekuningan dan terlihat kusam. Itu merupakan beberapa penyebab kuku kuning dan kusam. Untuk mempertahankan kecantikan kuku, tentu diperlukan kera merawat kuku agar tidak kuning. Kera memutihkan kuku dengan bawang putih. Kera memutihkan kuku secara alami dan kera merawat kuku dengan bawang putih bisa dilakukan dengan beberapa kera. Anda bisa memilih kera yang menurut Anda paling mudah dilakukan sendiri di rumah. Berikut ini kami sajikan kera memutihkan kuku secara alami dengan menggunakan bawang putih. 1. Menggosokkan bawang putih pada kuku Kera memutihkan kuku dengan bawang putih yang pertama yaitu dengan menggosokkan bawang pada kuku. Kera ini termasuk kera yang paling mudah dan sederhana. Yuk simak caranya di bawah ini. Pertama-tama silahkan siapkan bawang putih secukupnya saja. Kemudian, gosokkan bawang putih yang sudah Anda siapkan tadi pada kuku. Jika sudah, Anda bisa memilas kuku Anda sampai bersih. 2. Bawang putih yang sudah halus Selain dengan kera digosokkan langsung pada kuku, Anda juga bisa menggunakan bawang putih yang dihaluskan sebagai kera memutihkan kuku dengan bawang putih. Dengan kera menghaluskan bawang putih, untuk menghaluskan bawang putih itu sendiri Anda bisa melakukannya dengan kera diparut atau dicincang sampai halus. Setelah itu, aplikasikan bawang putih yang sudah dihaluskan pada kuku Anda dengan merata. Terakhir, bilas kuku Anda sampai bersih dengan menggunakan air. 3. Sirom bawang putih Selain digosokkan langsung pada kuku atau dihaluskan, Anda juga bisa memanfaatkan bawang putih untuk memutihkan kuku dengan dibuat sirom. Penasaran seperti apa caranya? Yuk simak di bawah ini. Langkah pertama kali yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Dimana bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu bawang putih secukupnya, air secukupnya dan botol kutek yang sudah tidak terpakai. Setelah itu, ambil bawang putih yang sudah Anda siapkan dan cincang sampai halus. Kemudian masukkan bawang putih ke dalam botol kutek sebanyak 1-4 botol. Selanjutnya tambahkan air. Dan diamkan selama 5-7 hari sebelum Anda menggunakannya dengan tujuan untuk difermentasi sebelum digunakan. Itulah care memutihkan kuku dengan bawang putih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya lakukan care ini dengan rutin. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.